Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat-sahabat santri tafsir Al-Quran Saya akan lanjutkan pembahasan ayat demi ayat Dalam tafsir Al-Quran Tentu program ini masih jauh dari sempurna Tetapi minimal step by step kita belajar Al-Quran Baik dari sisi tata bahasanya Maupun dari sisi makna dan tadabur ayat tersebut Sekarang kita sudah memasuki ayat yang ketiga dari surat Al-Fatihah Yang kalimatnya adalah Ar-Rahmanirrohim Nah sebenarnya kalimat ini sudah dibahas dalam ayat yang pertama ya Dalam Bismillahirrohmanirrohim Tapi gak mengapa saya akan perdalam lagi tentang makna Al-Rahmanirrohim ini Nah sahabat-sahabat sekalian kita lihat disini Ar-Rahmanirrohim Berarti disini ada dua kata ya Satu Ar-Rahman dan dua Ar-Rahim Setiap ada alif lam seperti ini Berarti itu sudah dipastikan bahwa ini termasuk isim Atau kata benda dari sisi konteks tata bahasanya Nah setiap ada alif lam itu tidak boleh ada tanwin disini Jadi gak boleh dibaca Ar-Rahmanirrohim Gak boleh ya Tapi Ar-Rahmanirrohim Kalau mau Ar-Rahmanirrohim itu tidak boleh ada alif lam Jadi tulisnya adalah Rahmanirrohim Rahmanirrohim Atau Rahmanun Itu boleh Sebab ini tidak ada alif lam Nah setiap ada alif lam itu berarti termasuk isim ma'rifat Artinya sesuatu yang sudah khusus ya Kata khusus Kalau tanwin seperti ini Ini artinya kata nakirah Atau umum Baik Ar-Rahmanirrohim Berarti ada dua kata atau dua kalimat Ar-Rahman dan Ar-Rahim Kenapa disini Pokoknya bahasa Arab itu Mempelajari Atau i'rob itu adalah Bagaimana perubahan di akhir kalimat Nah ini akhir kalimat ini Jadi kadang dibaca Ar-Rahmani Kadang dibaca Ar-Rahmanu Dikadang dibaca Ar-Rahmana Sama Ar-Rahimi Ar-Rahma Ar-Rahimu Jadi Perubahan inilah Yang disebut dengan Tata bahasa Arab Bahasa Arab Atau Al Al I'rob Nih Al-I'rob Berarti perubahan disini Nah perubahan Kenapa arus Ar-Rahimi Ar-Rahima Ar-Rahimu Itu karena Tergantung Siapa Yang menyuruh dia Untuk doma Pata Atau kasra Artinya siapa Ambilnya Atau Posisi dalam kalimat Seperti apa Nah disini kenapa Ar-Rahimi Ar-Rahmani Dan Ar-Rahimi Sebab ini Itu namanya adalah Sifat Isi Sifat Atau Na'at Nah Sifat Nah setiap Na'at Atau Sifat Itu I'robnya Harus sesuai dengan Di Sifatnya Karena di sebelumnya Ini adalah Kalimat Alhamdulillah Rabbil Alamin Rabbil Rabbil Alamin Ini ayat sebelumnya Nah ini Berarti harus sama Dengan ini Ada kesesuaian Rabbil Kasra Ar-Rahmani Juga Kasra Ar-Rahimi Sama Ini na'at juga Na'at juga Berarti na'at yang Kedua Dari sini Artinya sifat Yang kedua Kenapa disebut sifat Sebab Ar-Rahmani Ar-Rahmani Ini adalah Kata sifat Menerangkan Bahwa Segala puji bagi Allah Allah itu adalah Tuhan Semesta alam Dan Allah juga Ar-Rahman Ar-Rahim Jadi sifatnya Allah juga Ar-Rahman Ar-Rahim Apa bedanya Ar-Rahman Ar-Rahim Kalau Ar-Rahman Ini adalah untuk All Semua makhluk Semua makhluk Cipta Allah juga makhluk Allah Al-Khaliq Allah yang malah Menciptakan Maut manusia Maut hewan Jin Dan lain sebagainya Semua makhluk Allah Akan diberikan Kasih sayang oleh Allah Dikasih makan Kasih bekal Jadi jangan heran Mau orang Amerika Mau orang Indonesia Orang muslim Atau non-muslim Itu semuanya Makhluk Allah Pasti diberi Kasih sayang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Tetapi Ada Ar-Rahim Ar-Rahim itu adalah Kasih sayang Allah Yang berikan Kepada Makhluk Khusus Yang Beriman Siapa yang beriman Mudah-mudahan Kita semua iman Kepada Allah Kepada Malaikat Kepada Rasulullah Kepada Nabi Berkitab Hari Kiamat Dan Korona Yakin dengan itu Insya Allah Kita termasuk yang Ar-Rahim Dan Ar-Rahim ini Nanti banyak kita rasakan Bukan hanya di dunia Nanti banyak Nanti di akhirat Jadi Jangan berusia hati Kalau kita Secara duniawi Tidak seperti orang-orang Yang Wah gitu ya Tetapi kita Cukup dengan Apa yang kita dapatkan Siapa itu berkah dari Allah Subhanahu wa ta'ala Dan Allah sedang Ar-Rahim Allah Tidak dunia Dan tidak akhirat Allah berikan Kasih sayang Jadi kalau sudah Sadar seperti ini Maka Hidup ini ya Enjoy Enjoy aja Apapun kondisi kita Pasti Allah berikan Yang terbaik Baik Mudah-mudahan manfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton